Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian korban hilang banjir bandang Sumatera Barat, sudah ada rekan-rekan kami yang berada di Sumatera Barat di beberapa titik yang akan kami sapa. Pertama, sudah ada Andri di Kabupaten Tanah Datar dan juga Kurnia Amal yang berada di Kabupaten Agam. Pertama, kami sapa rekan kami ke Kurnia Amal yang berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Amal, silakan. Ya, selamat siang, Pemirsa. Betul sekali untuk hari ini di tempat saya mengabarkan di pengungsian, di posko pengungsian di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, di mana posko ini merupakan posko terpadu, di mana Kabupaten Agam merupakan salah satu kabupaten yang paling terdampak dari banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu. Ada sekitar 93 warga hingga 150 warga yang terpaksa untuk mengungsi di pengungsian ini karena memang kondisi rumah mereka yang sudah tidak layak huni, sehingga beberapa dari masyarakat ini memilih untuk mengungsi di tempat saya mengabarkan, di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dan saat ini pemirsa bisa dilihat di layar kaca Anda, bukan hanya beragam aktivitas ini dilakukan di posko pengungsian ini, salah satunya yang terdampak dari banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei lalu ini, di dominasi oleh ibu-ibu dan juga anak-anak. Dan saat ini sedang dilakukan proses trauma healing, di mana dan juga ada layanan dukungan psikososial dari Kementerian Sosial. Ada pun anak-anak ini merasa terbantu dan juga merasa senang, karena di sini bukan hanya games-games saja, namun ini juga sebagai bentuk penghilangan rasa trauma dari anak-anak sedikit. Dan dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa, bahwasannya... Saat ini pemirsa dapat dilihat di layar kaca Anda, sedang ada layanan dukungan psikososial dari Kementerian Sosial, di mana anak-anak ini memang saat ini belum bisa melanjutkan kegiatan belajar-mengajarnya. Tadi kami juga sempat berbincang dengan anak-anak di posko ini, karena memang mereka masih merasa trauma akibat banjir bandang yang terjadi. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari upaya Kementerian Sosial untuk menghilangkan trauma-trauma dari anak-anak yang terdampak pada banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei 2024 yang lalu. Lalu apa saja kegiatannya dari kegiatan trauma healing ini? Tadi juga serangkaian kegiatan seperti kegiatan menggambar, kemudian games interaktif, dan juga ada pembagian makanan dan juga snek gratis untuk mengisi waktu luang dari para pengungsi terdampak, khususnya bagi anak-anak. Dan saat ini bisa dilihat ada pengisi dari Rumah Sakit AM di Kabupaten Agam Sumatera Barat, dimana hari ini juga layanan ini dilaksanakan setiap harinya sekitar pada pukul 9 pagi hingga pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nampak keceriaan dari anak-anak karena memang mereka sebelum ada posko ini mereka hanya bisa bermain bersama rekannya atau temannya di luar dan juga rasa sedih dan juga trauma ini masih diraksakan anak-anak dan dengan adanya posko ini mereka mengaku merasa senang dan juga gembira. Dan untuk saat ini memang dikabarkan ada sekitar kurang lebih 93 hingga 150 warga yang mengungsi di sini dan mayoritas anak-anak di sini masih belum bisa untuk masuk ke sekolah atau melaksanakan kegiatan belajar-mengajar karena akses ke sekolahnya masih terputus dan alat-alat tulis dan seragam mereka ini hilang atau hanyut di terjang banjir bandang yang terjadi pada 11 Mei yang lalu. Demikian laporan saya kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Kurnia Amal dari Kabupaten Agam Sumatera Barat.